Taylor, sudahi olahragamu. Final akan segera dimulai. Aku datang. Aku sudah menanti kejuaraan e-sports ini sepanjang tahun. Ayo, saksikan. Itu mereka. Leo dan Ray harus menang. Mereka gamer pro sejati. Ya, itu benar. Aku sangat rindu menari di pantai. Tunggu dulu. Apa-apaan ini? Lihat apa yang mereka lakukan di tempat kita. Hei, apa ini? Cepat bereskan semua ini. Bersih-bersih. Siapa yang perlu lakukan itu? Jika tidak bersihkan sekarang, kalian dalam masalah besar. Kenapa harus dibersihkan? Bersihkan sendiri. Kami menonton kejuaraan e-sports. Dan tidak ada tugas juga. Selnya kosong. Kami tidak peduli tentang kejuaraannya. Jika kami bilang bersihkan, maka bersihkan. Oh, Leo dan Ray akan menang. Ayolah, kalian pasti bisa. Ini sangat sulit. Aku ada ide. Hah? Tunggu saja nanti. Kata mereka selnya kosong. Ini mudah diperbaiki. Ayo, sekarang kita lihat. Hei, oh tidak. Tidak. Mungkin kabelnya. Kita harus temukan penyebabnya. Cepat. Para gadis tidak membiarkan para pria pergi tanpa dihukum. Hah? Seseorang akan kesal. Seseorang akan kesal. Kabelnya terpotong. Ini pasti ulah para gadis. Waktunya untuk memberi pelajaran. Tunggu, di mana kunciku? Ada yang hilang, Mikey? Mereka punya kunciku. Kita harus ambil. Hentikan leluconmu. Ini bukan lelucon. Kami penjaga sungguhan. Mengerti? Lucu sekali. Mereka lupa siapa pemimpin di sini. Ya, para pria harusnya tidak membuat Mary dan Jacqueline kesal. Oh, tidak. Itu benar. Rasakan itu. Hahaha. Pakaian kalian bagus. Apa masalahnya? Oh, tidak. Itu tidak lucu. Hah, seragam yang aneh. Kalian lupa seragam kalian yang asli? Tidak, tidak. Kami petugas. Sekarang, siapa yang tertawa? Pakai bajunya. Cocok untuk kalian. Aku tidak akan buang-buang waktuku. Empat sembilan sembilan. Lima ratus. Mike, lima ratus. Hah, apa? Oh, iya. Iya, tentu. Mengerti. Lima ratus. Mungkin sudah bisa ditukar? Tidak mungkin. Aku ada ide yang lebih baik. Aku akan push up. Ya, tentu saja. Dan aku akan bosan sampai mati. Hmm, tapi tempat kerjaku keren. Oh, aku ada sesuatu. Aku hanya perlu mencapainya. Sepertinya aku tahu caranya. Hah, untung aku meninggalkan lakban di sakuku. Hei, Mike, apa yang kau lakukan? Bukan apa-apa. Kau tidak akan tertarik. Ya, karena kau sangat yakin. Menyenangkan menjadi pintar. Kacamata tidak masalah. Alatnya sudah siap. Jadi, ayo lakukan. Eh, dia tidak akan sampai. Ayolah, hampir sampai. Mike, tenanglah. Oh, apa yang dia lakukan? Hati-hati. Para gadis tidak boleh mendengarnya. Oke, ayo putar balik. Ya, Taylor. Sempurna. Ayo, nyalakan. Selesai. Terima kasih, kawan. Tidak usah sungkan. Lihat betapa senang dirinya. Acara favoritku tentang alam dimulai. Sains lagi. Waktunya latihan. Oh, cintaku di sini. Acara membosankan apa ini? Ini yang kubutuhkan. Hei, aku sedang menontonnya. Kita berdua sangat serasi. Sepertinya Mike harus duduk lagi. Aku mau latihan juga. Aku sangat senang. Ya, lebih baik seperti ini. Hei, kenapa kau keluar dari sel? Aku mau bergabung. Oke, tapi selesai olahraga kembali lagi. Aku yang pertama. Ini tidak adil. Kau akan dapat olahraga dariku. Aku pasti bisa mencapainya. Hentikan. Baiklah. Oke, butuh rencana B. Taylor, kurasa ini berhasil. Lihat. Iya, olahraga yang bagus. Mereka sedang sibuk. Tidak akan memperhatikanku. Wow, atlet itu. Kalian tahu. Dan sekarang waktunya untuk beraksi. Ada apa? Kenapa alarmnya menyala? Astaga. Siapa yang kabur? Berhenti atau kutembak? Di mana? Tenang saja. Apa? Ada apa ini? Oh, aman. Sangat lucu ya. Hahaha, hentikan. Seseorang bisa jelaskan apa yang terjadi di sini. Sekarang mereka pasti tidak ingin tertawa lagi. Jacqueline membiarkan Taylor keluar dari sel dan mereka menonton. Jacqueline, mereka itu kriminal. Kemarilah. Tapi ini semua salahmu. Aku akan datang. Apa itu? Jangan lakukan lagi ya. Baiklah, aku mengerti. Akanku perbaiki. Taylor, kembalilah ke selmu. Bagaimana dengan olahraga kita? Hmm, dibatalkan. Iya. Dan kau cepat masuk. Tapi aku membantu. Pergi ke selmu. Oke, oke. Oh, sayang sekali. Menyedihkan. Sekarang apa? Aku merasa sedih. Jacqueline. Jangan terlalu senang, sayang. Kenapa? Balikan dumbbellku, pencuri. Kesempatan mereka berdua untuk terus melayani di kepolisian berkurang sangat drastis. Putu buku. Oh, maaf. Walaupun Mike selalu merasa bosan, tapi ada satu aktivitas yang membuatnya merasa senang. Memecahkan persamaan. Tapi Taylor terlihat benar-benar bosan. Dia sudah lelah melakukan push up dan tidak ada alat olahraga di dalam sel ini. Apa yang harus kulakukan? Semua ini karnamu. Setengahnya kan salahmu. Aku bosan. Hei, baiklah. Apa yang kau lakukan? Menyelesaikan ini. Berikan padaku. Aku ambil ini untuk kompensasi. Untuk apa kertas itu? Sebenarnya aku tidak mau tahu. Semoga ini membantu. Apa yang dia lakukan? Selesai. Ini bahkan tidak muat di jariku. Ambil itu. Kenapa kau melakukannya? Mereka mengambil semua alat olahraga ku karnamu. Pengkhianat. Harusnya kau tidak tinggalkan selmu. Apa itu? Aku tidak suka tatapannya. Ya, itu tepat untukku. Oh ya ampun. Kau tahu apa yang dilihatnya. Kau ingin antingku? Ambillah. Asalkan kau tidak merasa bosan. Bagus. Sekarang ayo latihan dengan benar. Menyenangkan melakukan yang kau suka. Apakah dia serius? Jadi. Ya ampun. Ini tidak berhasil. Hidupku tidak ada artinya lagi. Oh, kasihan. Kenapa kau sangat sedih? Kau salah menggunakannya. Kembalikan antingku. Ayo kembalikan. Aku bisa membantumu. Seringan ini harusnya digunakan dengan benar. Dan kau akan tunjukkan, ya kan? Untuk tahu, kita akan lakukan perhitungan. Pertama, kita harus mengukur dulu. Hmm, terdengar serius. Kuharap dia tahu yang dia lakukan. Aku tidak mau kehilangan hasil. Ayo lanjutkan, ayo. Iya, bukan itu. Tapi yang ini menarik. Kita periksa sekarang. Hei, bagaimana jika? Oke, aku diam. Ya, ini dia. Ini dia. Berhasil. Wow, terkadang si jenius ini menakutkan. Jadi perhitungan menunjukkan lebih efektif jika melatih lidah dengan ini. Ya, kau ambil ini dan latih lidahmu. Tidak. Lidah juga adalah otot dan kau bisa melatihnya. Keluarkan dan cobalah. Tapi kenapa? Lihat, bahkan DJ Fox yang terkenal melatih lidahnya. Ya, baiklah. Satu, dua, tiga, empat. Kalian apa kabar? Oh, apa yang terjadi di sini? Dua puluh lima, dua puluh enam. Kalian menyampah lagi? Oh, ya ampun. Ayo bersihkan ini. Mile. Oh, astaga. Kita harus apa? Sebentar, sayang. Kuselamatkan kau. Ayo, muntahkan. Aduh. Terima kasih, sayang. Oh, iya. Aku akan pergi. Kacamata favoritku. Kubelikan yang baru setelah kita bebas. Jacqueline, tunggu. Apa? Jacqueline, bebaskan kami. Tolong, kami akan bersihkan ini. Tidak. Setidaknya berikan aku buku. Taylor, bersihkan. Sepertinya mereka sangat ingin keluar sampai mereka mau bersih-bersih. Selembar kertas terlewat. Tidak, tidak. Semua sudah di sini. Bersih dan rapi. Bagaimana dengan bukunya? Baiklah, akan kubawakan mainan untuk kalian. Ya, ini dia. Wow, terima kasih, Jacqueline. Kami tahu kau tidak akan biarkan kami mati bosan. Aha, tapi aku tetap mengawasi. Inilah arti kebahagiaan. Akhirnya. Ini hal yang kau lakukan agar tidak bosan. Diamlah. Jangan sampai membangunkan mereka. Ya, aku lebih pintar dari Einstein. Aku membutuhkan banyak protein. Mereka akan terkejut. Siap? Tiga, dua, satu. Selamat ulang tahun. Ya ampun. Hei, ada apa ini? Selamat ulang tahun, kawan. Aku tidak mengerti. Kalian bilang apa? Kalian lupa ya? Ayo, berikan mereka hadiah. Hei, bawa masuk kejutannya. Sudah aku bawa. Sebentar, aku akan datang. Ya, itu untukmu. Cepat, bukalah. Aku yakin kau akan suka. Oh, hadiah untukku? Aku senang. Wow, aku suka kejutan. Oh, ya ampun. Kue ensiklopedia. Wow, hadiah keren ini untuk apa? Hari ini 14 Juli. Tentu saja. Ini ulang tahunku dan Taylor. Kami lupa. Kalian malah ingat. Terima kasih, kawan-kawan. Hari yang bahagia. Sangat tidak terduga dan sangat menyenangkan. Ayolah. Terima kasih, sayang. Lihat saja, Mike. Hmm, ini enak. Silahkan coba. Jadi, masih harus buat permohonan. Aku ingin berotot seperti kuenya. Permohonan yang baik, Taylor. Tapi jangan lupa berbagi kuemu dengan temanmu. Atau kau harus ucapkan selamat tinggal pada perut berotot. Kalian tahu? Akan menyenangkan merayakan hari ini di restoran. Kau benar, kawan. Tapi masalahnya kita di penjara. Teman-teman, haruskah membiarkan mereka pergi ke restoran? Kami tunggu jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jumpa. Iya, iya. Aku lebih pintar dari Einstein. Protein bar. Aku menyayangimu. Ayo, kau ikut denganku, Einstein. Yang ini milikku. Berhenti! Ada apa? Aku tidak bisa melihat. Aku lupa kacamataku. Ini kacamatamu? Diamlah. Ini lebih baik? Iya. Tidak ada yang berubah. Bagus. Apa? Ayo jalan. Kau siapa dan mau bawa kami kemana? Sudah tiba sekarang. Sekarang bersiaplah ya. Wow, kejutan. Di mana kita? Keren. Aku bermimpi atau apa? Aku sangat senang. Aku suka berenang. Kita semua perlu beristirahat. Itu benar. Aku duluan ya. Silakan, sobat. Aku di belakangmu. Eh, apa lagi yang dia tunggu? Air, aku datang. Kita juga harus ganti baju. Baju renangmu keren. Terima kasih. Kau juga. Sekarang, ayo. Ini dia. Aku siap. Tidak, aku tidak siap. Ini dingin. Santailah. Seperti merobek plaster. Dengan pekerjaan yang membuat stres, kedua gadis itu butuh istirahat. Padahal sepertinya kepala sipir Pak Redner tidak membiarkan siapapun pergi berlibur tanpa jadwal. Kemana tahananku pergi? Tidak ada si atlet dan aku tidak melihat si mata empat. Apa mereka kabur? Alarm! Uh, semua perasaan tentang alarm hilang. Redner tidak ada waktu menari. Juga apa yang salah dengan tombol ini? Hah, ini dimatikan. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini. Kuharap ini belum terlambat. Ayo, Taylor, cepatlah. Ini tidak bisa dipercaya. Dia tidak menanggapi bosnya. Aku akan segera menemukan mereka. Siap. Selalu. Yahoo! Mike sangat bimbang. Aku harus membantunya. Ups, ini sangat seru. Aku suka di sini. Siapa itu? Nah, sepertinya liburan tepi kolam yang asik ini akan segera dihancurkan oleh bos yang benar-benar waspada. Tidak, jangan itu. Mary, Mary, bos ada di sini. Dia menemukan kita. Kita harus bagaimana? Aku ada ide. Tapi mereka tidak akan suka. Apa itu, Redner? Sembunyi. Bagaimana sekarang? Aku tidak tahu. Itu tidak masalah. Kau benar. Selamatkan diri kita. Semoga dia tahu yang dia lakukan. Ikuti aku. Tidak, Jacqueline. Aku tidak mau kembali ke penjara. Mainkan bersamaku. Hmm, mereka harusnya di sini. Kenapa aku? Laporan, bos. Dua penjahat ini mencoba untuk kabur. Tapi kami menangkap mereka. Apa? Itu tidak benar. Iya, tidak. Wah, aku terkesan. Bagus sekali. Bonus dariku. Terima kasih. Sama-sama. Di mana pasanganmu? Aku di sini, bos. Ku ucapkan selamat pada kalian atas penangkapan Sanders dan Simmons. Bawa mereka kembali ke sel. Selnya merindukan mereka. Aku bangga pada kalian. Sepertinya kedua gadis itu berhasil menipu bos mereka. Tempat yang bagus untuk kabur. Dilihat dari senyuman liciknya, dia merencanakan sesuatu yang licik. Hidup itu menyenangkan. Kau tahu, itu bisa jadi lebih buruk. Kunci yang mana? Aku tidak ingat. Jelas bukan yang ini. Jadi kita beruntung. Bayangkan kalau Redner sampai mengetahuinya. Hei, Mike. Ada yang menelponku. Tolong jawab. Oh, oke. Wow. Halo. Aku akan pergi berlibur. Saat aku pergi, kau lah bosnya. Tapi, Pak Redner, aku... Redner menjadikan aku bosnya. Apa? Benarkah? Keren. Apa? Itu tidak mungkin. Iya, sepertinya Pak Redner tidak akan senang dengan pilihan penerusnya yang secara acak ini. Seperti dia dengan liburannya. Dia tidak menjawab telponku. Dan kau, pergilah ke sel. Tapi sudah tutup. Itu masalah untukmu. Kau benar. Ini dia. Kita harus bagaimana? Kita harus patuh. Tapi... Omong-omong, apa yang dilakukan kepala penjara? Apa yang dia lakukan? Kalian harus melebihkan rencana untuk menangkap para penjahat bulan ini. Kalian pikir hanya duduk-duduk makan donat dan santai? Bos, agak aneh hari ini. Pergilah cari penjahat. Dasar pemalas. Dan bagiku inilah saatnya mengunya. Oh, kau sudah menungguku, sayangku. Wow, aroma gula hias yang sangat enak. Hmm, nyom-nyom-nyom-nyom. Sempurna. Ya, kira-kira seperti itu. Aku tidak yakin bisa mengatasinya. Sebagai permulaan, ganti bajumu. Kami akan membantumu. Hmm, ini menarik. Ini, kau bisa coba. Oh, lalu dasi kupu-kupu. Dan jasmu. Pakailah. Tidak buruk, tidak buruk juga. Hanya satu hal. Aku akan tetap mengganti dasi kupu-kupu dengan dasi favoritku, hijau. Bagus sekali. Sekarang rambutnya. Iya, rambutmu harus diperbaiki. Jangan bergerak. Siap? Jacqueline, tunjukkan. Kau terlihat sangat keren. Dan alis itu. Kau menyukainya? Oh, apa itu disukai? Hanya sikap netral terhadap hal yang merupakan kebenaran. Wow. Kurasa kita berlebihan. Iya, pastinya. Perbaiki dulu. Nah, ini lebih baik. Terima kasih. Taylor, kau menyukainya? Hmm, ada yang kurang. Apa itu? Tunggu sebentar. Ini sekarang sempurna. Kau bos yang alami. Iya, ini gila. Aku belum pernah jadi bos sebelumnya. Aku harus apa? Hei, aku butuh saran kalian. Pertama, duduklah dengan benar. Ayo, duduklah. Kakimu di atas meja. Aha, tapi ini tidak nyaman. Tapi tampak keren dan menekankan statusmu. Ini, sekarang makanlah. Terima kasih, aku tidak lapar. Aku tidak bertanya. Bos harus makan yang sesuai. Nikmati makananmu. Iya, begitu. Kunyah. Baiklah, aku mengunyah. Sebenarnya ini enak juga. Sekarang apa? Iya, teriaki kami. Tapi kenapa kalian tidak bersalah? Kau baru memberiku makan. Kasus yang sulit. Kau tahu? Kau ini bukan bos. Kau benar. Tidak ada yang berhasil untukku. Pergi menangis sana. Menjadi bos ternyata lebih sulit dari yang dibayangkan oleh Mike. Hei, sobat, tenanglah. Omong-omong, olahraga selalu menghiburmu. Kau benar. Terima kasih, Taylor. Sekarang sudah jelas kenapa Taylor selalu bahagia. Baiklah, aku perlu sedikit peregangan. Halo, Albert. Ayo kita mulai. Ya, jangan menilai. Ini kemampuan maksimal yang bisa dilakukan bos baru kita. Wow, latihan yang bagus. Kau sedang apa di sini? Kau adalah bosnya. Kau bahkan tidak bisa teriak. Aku tidak bisa begitu. Oh, benarkah? Itu mudah untuk diperiksa. Itu keterlaluan. Kutub buku sejati, Mike, pasti tidak akan bisa menanggung hal ini. Oh, itu benda-benda suci. Kembalikan atau kau dipecat. Mary membangunkan binatang buas. Apa perkataanku sudah jelas? Iya, Pak. Mengerti, Pak. Tapi dia punya singa sungguhan. Aku? Aku baik-baik saja. Aku sedang bersih-bersih. Oke, itu memang salahku. Tetap saja itu keterlaluan. Kadang aku merasa Mike lebih mencintai Einstein daripada aku. Wow, banyak kasus. Benar-benar banyak. Selamat datang, kan? Oh, aku kenal orang ini. Terserah. Berdiri di sini. Tunggu, kami ambil foto. Aku suka pemotretan. Bagus, sekarang hadap kiri. Tetap saja dia seksi. Pelanggar hukum narsis itu jelas terbiasa menarik perhatian para gadis. Tapi Taylor sama sekali tidak suka. Nona, kau menyukai opsi ini? Keren. Sudah cukup. Selmu sudah menunggu. Terserah kau saja cantik. Kau sangat kuat. Aku suka olahraga. Kita punya banyak kesamaan. Mungkin. Ayo masuk. Terima kasih, sayang. Kau akan mengunjungiku. Iya, aku bekerja di sini. Vic sepertinya suka petugas kita yang cantik. Tapi jika dia ingin memenangkan hati Jacqueline, dia harus menghadapi pesaing yang serius. Aku, Vic. Senang bertemu denganmu. Taylor, aku meragukannya. Iya, orang-orang ini tidak terbiasa kalah. Jadi tidak ada dari mereka yang akan menyerahkan Jacqueline kepada lawannya. Wow, jari-jariku yang malang. Coba saja main mata dengan Jacqueline-ku. Kita lihat siapa yang menang. Jangan main-main denganku. Aku bukan amatir. Aku atlet profesional. Bagaimana dengan yang ini? Nyam, nyam, nyam. Hah, hanya itu yang bisa dia lakukan? Dia menyebut dirinya profesional? Mau susu kacang ini? Benar sekali. Hai, semuanya. Protein. Pesananmu sudah tiba. Terima kasih, bos. Kau yang terbaik. Akanku tunjukkan pada pecundang itu siapa atlet di sini. Itu menyedihkan. Aku akan hadapi. Ayolah. Hei, serahkan ke ahlinya. Ya, baiklah. Cobalah. Aku. Aku. Ya, berikan toples itu, jenius. Walah. Ups. Kau harus membuka ulirnya. Begitu kan? Keren. Apa yang merasukinya? Dilihat dari tindakannya? Fik masih tidak akan meninggalkan pertempuran itu. Tapi dia sedang apa? Iya, jeruji ini sempurna. Berikan aku waktu. Dia aneh. Kita taruh di sana dan ini di sana. Selesai. Bunga ini tidak akan pudar. Begitu juga kecantikanmu, Jacqueline. Wow, dia juga romantis. Tunggu. Ini mengingatkanku. Aku juga pernah memberi Jacqueline seikat mawar begitu. Baiklah, sudah cukup. Kau benar, sobat. Itu berlebihan. Dia milikmu. Kemarilah romantis. Ini dia. Rasakan ini. Wow, aku tidak iri pada dia. Tapi harusnya dia sudah tahu. Apa? Tapi itu tidak. Aduh, aku tidak akan mengulanginya. Tidak ada yang berani menggoda Jacqueline selain aku. Nah, ini dia. Aku merindukan malam kita. Sentuhan akhir. Sudah siap. Saatnya untuk cerita seram di dekat api. Ayo, Taylor, cepat. Hah? Apa? Oh, pertemuan kita. Ide yang hebat. Ayo, semuanya. Kami menunggu kalian. Hmm, kita bergabung. Kenapa tidak? Kami datang. Malam itu seperti biasanya, selesai olahraga aku langsung tidur. Itu sangat menarik. Dengan cepat, air memenuhi kamar. Tapi tidak ada yang mendengar kami. Hei, ada apa ini? Hentikan, hentikan. Apa ini? Ini harus terjadi cepat atau lambat. Sepertinya karir bos Mike berakhir bersama dengan liburan Tuan Retna. Kenapa dia meniruku? Hanya aku bos di sini. Bagaimana kalau aku memang bosnya? Memangnya siapa sih kutubuku itu? Aku tidak siap untuk menyerah. Siapa bos di tempat ini? Dia, dia. Tidak mungkin ada dua orang bos di penjara. Sekarang putuskan siapa bosnya. Aku. Akulah bosnya. Jadi kau ya? Bagus sekali. Kalau begitu ini untukmu? Oh, kejutan yang menyenangkan. Oh, tunggu. Akulah bosnya. Hmm, baiklah. Ini untuk Muna. Terima kasih. Aku bekerja keras. Berhak digaji. Apa masalahnya? Oh, dia cantik juga. Siapakah orang asing yang cantik dan ternyata kaya ini? Dan apa yang sedang dilakukannya di penjara? Siapa dia? Entahlah. Dia manis. Aduh, aku hanya bercanda. Aku sedang membeli penjara ini. Sekarang aku yang berkuasa. Kenapa ada asap di sini? Dengan uang ini aku tidak usah bekerja. Aku tidak suka. Tuan Redner. Jangan sentuh aku. Aku mengerti. Ini bukan uangmu. Pencuri. Dia penjahat yang sangat jahat. Iya, kau juga. Hmm, baiklah. Ayo lihat. Hmm. Jadi, nyonya bos ini bahkan lebih tangguh dari Redner. Ini akan jadi tantangan untuk para gadis. Aku tidak butuh penjaga. Apa? Tapi penjara kan harus dijaga. Tempat ini bukan penjara lagi. Titik. Apa? Aku tidak mengerti kenapa. Karena itu, dengarkan baik-baik ya. Karena tingkat penjahatan sangat rendah, penjara jadi kosong dan tidak ada pemasukan. Wow, berita mengejutkan. Para sipir bersaing mendapatkan tahanan. Penjaraku lebih baik. Bukan aku. Dia ikut denganku. Mike, apa maksud semua ini? Artinya kita akan dibebaskan. Dengar bodoh, jangan bicara. Dia tahananku. Tidak mungkin. Aku tidak punya tahanan selama dua bulan. Hei, dia kemana? Jadi, seperti itu. Aku akan mulai bisnis yang baru. Baiklah. Kalian sedang menunggu apa? Ayo bekerjalah. Setidaknya dia tidak mengusir kita. Hei, Taylor. Kau sedang apa? Tunggu. Sepertinya Nyonya Collins sudah sangat lama merencanakan bisnis seperti ini. Rumah hiburan yang dibuat dari penjara langsung menarik perhatian beberapa pengunjung. Lihat antriannya. Selamat datang di tempat horor yang mengerikan. Wow, aku boleh masuk? Aha. Aku pasti akan untuk besar. Wow, ini menyeramkan. Aku langsung merinding padahal baru saja masuk. Tapi tidak apa-apa. Bisa aku lewati ujian ini. Aku pemberani. Baiklah, ada apa di sini? Oh, ini sangat menyeramkan. Seperti berada di ruang bawah tanah kastil tua. Semoga tidak ada laba-laba hidup di sini. Oh, hai. Kasihan mereka. Mirip dengan yang asli. Gagal melarikan diri. Aku rasa semua ini bukanlah lelucon. Semua terlihat sangat nyata di sini. Hei, apa ini? Sebaiknya kau kabur. Haa, ibu. Makan malam. Haa. Akhirnya, sudah lama sekali aku tidak makan. Wow, cacing kesukaanku. Kau mau ini? Silakan ambil. Tidak. Baiklah, ini lezat sekali. Dia sungguhan. Dracula sungguhan. Boo. Haa. Kukira sesuatu yang sangat menyeramkan. Tapi aku menyeramkan. Iya, hampir. Kalian bisa lakukan yang lebih serius. Tapi tidak adil. Aku berusaha. Taylor, pakai topengmu. Kau sedang apa? Jangan merusak karaktermu. Oh, tidak, Taylor. Kau mengacaukannya. Bagaimana keadaannya? Apa? Kembali ke karaktermu. Anak itu pemberani. Dia tidak takut padaku. Boo. Haa. Berapa umurmu? Lima tahun? Itu bukan Hagi, tapi anak itu. Oh, kenapa lama sekali? Tolong. Tunggu. Benarkah? Tidak tertarik. Ayo pergi, teman-teman. Ketaman saja. Pilihan ini tidak berhasil. Tidak ada waktu untuk menyerah. Cepatlah, klien pertama kita sudah ada. Iya, iya. Ini dia. Aku selesai. Aku juga sudah selesai. Lihat. Cantik sekali, kan? Baiklah, bos. Oh, sesuai perintahmu. Walah. Bagus. Rumah hiburannya berubah menjadi salon kuku. Jadi ini salon kuku barunya. Ya, baiklah. Selamat datang di penjara kuku. Bersama para ahli kami, kukumu di tangan yang aman. Masuklah, ku tunjukkan semuanya. Di sebelah kiri ada toilet. Di kanan ada minibar dan camilan kalau kau lapar. Silakan duduk, buat dirimu nyaman. Sofanya empuk. Kalian punya manikur apa? Manikur dengan kesulitan dan warna apapun. Ini katalognya. Pilihlah. Wow. Ya, lumayan. Bagus. Wow, ini cantik. Apa ini? Mimpi buruk? Ups, abaikan saja. Hanya eksperimen. Jadi pilihanmu adalah... Aku mau yang ini. Ya, baiklah. Para ahli kami akan mengerjakannya. Pilihan yang sangat bagus. Nikmati manikurnya. Oh, dikerjakan bersamaan. Luar biasa. Warna ini cocok untukmu. Bentuk kukumu sangat indah. Ini pembaca buku pribadimu, Mike. Selamat siang. Ada cerita tentang petualangan Alice, Potter dan tahanan Azkaban, dan The Lord of the Rings. Jadi mau yang mana? Aku mau cerita Alice. Pilihan yang bagus. Jadi pada suatu hari hiduplah Alice. Sejauh ini semua berjalan lancar. Klien mereka cukup puas. Uh, dia keren. Dia akan melakukan sesuatu atau di sini untuk pertunjukan. Ini Taylor, ahli pedikur kami. Apa? Iya, pedikur. Jangan mengecewakan aku. Ini bukanlah karir yang diimpikan oleh atlet kita. Tidak ada salahnya, pedikur. Wow, itu benar. Dia benar, tapi mungkin... Bekerjalah, Taylor. Baiklah, tidak ada pilihan. Aku harus pelajari profesi baru. Wow, sepertinya semak belukar di kakinya harus dirapikan. Jadi panaskan wax-nya. Selesai. Tempelkan pada area bermasalah. Ya, salon kecantikan memang bukan penjara. Bekerja di sini, kau bisa lebih santai dan tidak terlalu menuntut. Hampir tidak menuntut. Aku tidak minta di waxing. Oh, maafkan aku ya. Ahli pedikur kalian masih amatir. Aku mau uangku kembali. Aku tidak akan mau ke sini lagi. Tidak akan pernah. Maaf ya. Si atlet itu mengacau. Taylor juga gagal menguasai keterampilan ini. Aku lahir untuk jadi atlet. Kalian mau apa? Dan percobaan ketiga. Ini pasti sukses. Kalian sedang menunggu apa? Bekerjalah. Iya, iya. Baiklah, bos. Kami mengerti. Taylor. Wow, penjara trum berubah menjadi tempat bagus untuk bersantai. Tempat ini terlihat nyaman. Kali ini ada kekacauan apa lagi? Hmm, aku suka tempat ini. Bartender, buatkan minumannya. Baiklah, koktel penjahat kutubuku akan dibuat. Jangan coba-coba mengacaukannya. Tenanglah, bos. Aku bisa mengatasinya. Eh, minumannya. Terima kasih. Tidak keras, kan? Hanya bercanda. Nikmati harimu. Lihat, aku bisa, kan? Baiklah. Ya, tempat yang bagus. Aku harus mengundang beberapa teman. Oh, halo. Hai. Ini waktunya bekerja. Selamat datang di surga koktel penjara kami. Sempurna. Teman-teman bisa menunggu. La, 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 la. Tunggu sebentar. Jacqueline. Kau memang ahli memijat. Terima kasih. Kau merasa nyaman? Tentu saja. Sepertinya ada seseorang yang cemburu. Mike, kemarilah. Iya, kawan. Gantikan posisiku. Baiklah. Sayang, biar aku yang lanjutkan. Istirahat saja. Terima kasih, Taylor. Kau pengertian. Iya, iya. Oh, harus kendalikan diriku. Atau bisa kupatahkan dia. Oh, wow. Dia sangat kuat. Tidak apa-apa. Kurang nyaman untukku. Oh, oh. Wow, oh, oh. Sesi foto. Bagus. Foto untuk mengingat akhir pekan yang menyenangkan di sini. Ayo lihat. Tunggu. Tangan siapa itu? Apa? Lepaskan aku. Apa yang terjadi di sini? Hei, apa itu? Apa yang salah? Semuanya. Kau paham? Aku pergi saja. Siapa yang marah-marah? Tidak tahu. Ini tempat terburuk yang kudatangi. Aku tidak akan datang lagi. Tapi kenapa? Oh, aku mengerti. Nyonya bos yang malang. Oh, Taylor. Maaf ya, tapi kau tidak memberikan pilihan. Kau boleh pergi. Oh, tidak. Sayang. Ya ampun. Oh, hai, teman-teman. Terima kasih untuk komentarnya. Aku sudah baca semua. Ini komentar kesukaanku. Di episode ini aku makan cacing. Tapi tenanglah, itu hanya jelly. Dan aku suka komentar pertama yang bisa menebak warna-warna permennya. Dadah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.